Hai bantang musuh Apa sih pas kalian Tunggu dulu dong Tunggu dulu Tunggu dulu Kamu main naikin aja Enak aja Dipikir nyok kebuk Enak aja main kebuk aja ya mak Nah Nah Kalau tempat tidur ya yang nguap Ya kalau tempat tidur emang Nguap tukang tidur ini Oke selamat malam ya Jumpa lagi dengan Ya beginilah Keluarga kecil Keluarga kecil Belum ada nambah lagi Belum ada nambah lagi Mungkin tahun depan kali Procresi Prosesnya Kan tambah yang kecil Yang gede Kan tambah yang kecil Tambah yang gede Tapi ini doa Doa ini doa istri loh Ya Jawa Jadi maksudnya Belum anak gak apa-apa Yang penting tambah istri saya Katanya tuh Tambah yang gede Ikas kak ngomong begitu Enggak Nambah mama baru Katanya tas Bukan nambah anak Nambah mama baru Kenapa Kenapa Lihat terus Kamu kenapa tadi Memberi angin Kalau cuma jadi angin-angan Doang Kalau kayak gini Kembali nih Kelanjutannya Kalau begini Masa bulu Mau ngomong-ngomong aja Mau duit Mau duit Apa Iya silahkan Iya silahkan Tas kurun Kamu keluarin Unek-unek kamu Kamu mau ngomong apa Sama papa Silahkan ngomong Kebetulan ini Tahun 2021 Mau berakhir Kamu mau ngomong apa Ngomong Coba mama mau ngomong apa Sama saya sebagai Mungkin kalau diakui suami Kalau di buku sih Itu memang yang menulis Suci penghulu Bukan saya Berarti besok-besok Suruh kamu aja Mas Ya kalau saya yang nikah Ya bener Saya suruh Saya suruh Saya suruh Saya suruh Saya suruh Saya menikah Saya mau nikah Saya tulis sendiri Biar saya merasa Bapak saya yang menulis Kalau saya menikah Lagi Sah Sah Kamu mau ngomong Kayak gitu Tapi jangan sambil nangis Saya Air mata Air mata Itu kan Kadang-kadang Tanda sedih Ini mah gak beres Baru jam tujuh Sudah pada nguap Semua Siangnya Sudah pada tidur Semua Ya ketelaran Ma Eh Sudah naik Mama kok Ya lepanya ketelaran Ma Mama jangan ngeliatin Mama Ngesono Ngetapa ya Nggak ngantuk Jadinya Nggak ngantuk Kayaknya Ngesproli Ini kan Desember Besok tanggal 31 Aku gak mau minta Minta-minta apa Ya kamu sebelum meminta sesuatu Kamu harus keluarin unek-unek Kamu dulu sebagai Disini kamu putri tunggal Anak semata wayang Komprimen Silahkan Yaudah Mama Kayaknya mau keluarin unek-uneknya nih Mungkin di rumah juga ya Coba ajak ke rumun Bukan hanya Apa Datang untuk bakar-bakar Makan-makan Habis itu sudah tidur Coba dengarkan masing-masing Pasangan anggota keluarga Untuk Mengeluarkan unek-uneknya Dan ini saya persilahkan Mama untuk Keluarin Unek-uneknya Itu Selama mungkin Setahun ini Selama Tahun 2021 Mungkin Saya itu terlalu baik Atau gimana Mungkin tahun depan Supaya agak jahat Bagi ingin Biar Agak Ada banyak doanya Orang terangnya Itu kan Dikaburkan Jadi nanti Saya bisa Saya aneh Kamu Supaya banyak-banyak Berdoa Saya persilahkan Kamu keluar unek-uneknya Kamu sebagai Nanti gantian saya Keluar unek-uneknya Nanti tasnya juga Jadi saya persilahkan Dari Mama dulu Kamu dulu Masut Masut Yosef Masut Masut Unek-unek Apa Unek-unek itu Apa yang di hati Kamu ingin apa Terus Apa yang Ingin kamu omongin Omonginlah Sama Papa Sama Mama Begitu Kita hormati Dari yang paling tua Dulu aja Ada di sini Dari Mama Silahkan Yang muda Dulu Mas Itu Yang tua Ajarin Yang muda Silahkan Coba Unek-unek Bagaimana Dari 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 2021 Ini 2021 Iya Tunggu Tunggu 2000 Aja Mantan Menikah Mungkin Apa yang ada yang belum kecapek atau apa Buat Tujuh kamu tas nanti Kalau kamu gak bisa Diam dulu Ini Mama mau ngomong Jadi gak Konsen Silahkan Mama Tasnya juga dengan Nanti tasnya tahu Mungkin Unek-unek Tuh Bagaimana Bingung Ngomongnya Jadinya Pastikan Yang namanya Istri Mungkin Ada yang diinginkan Dari suami Ada yang diinginkan Juga Dari Seorang putri Gitu Pakai nangis Terseduh-seduh Gak apa Seolah Banyak dosanya Gak apa Bukan Sada Sada Sifat Sada Gak mungkin Gak berdosa Nanti manusia Apalagi yang Lahir duluan Banyak Wih Jelas Bong Saya belum lahir Dia sudah bikin dosa duluan Pasalnya Belum Oh ya Saya tahu Dosa duluan Kayak yang nyatuh Tair Yang malaikat Soalnya Saya dalam kandungan Kamu sudah jalan-jalan Hiring-iringan Cewek cowok Gelap-gelapan Terang-terang Gak tahu Sudah Ya sudah Kita kembali ke topik saja Cepetlah Kebenah Ya Kemarin Papanya Marah 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 Mulu Ya Tas Semoga Tahun Tahun 2002 Tahun 2002 Itu lama Marah Marah 2022 Salah Salah Dikit Silahkan Salah 2002 2001 Papanya Papanya Banyak Banyak Marah Marah Ya Tas Ya Kekas Mulu Kekas Kompor Kalitas semoga tahun 2002 nggak ngegasnya berkurang ya tas pakai kayu nanti berkurang marahnya itu sih banyak lagi sabar udah kita deh semuanya udah kamu yaudah berarti papa yang saya tak ngomong tas pertama-tama saya ngomong ke yang masa depan dulunya itu aku terkira bangun dong-bangun lagi mampu tak masukin jari begini tas kurun papa enggak larang kamu main HP tetapi harus ada waktu ya boleh bermain tapi juga ingat waktu kamu harus belajar membantu orang tua betul betul bukuru bilang begitu apa tidak suruh bantu orang tua tidak lupa Oh itu lupa lupa sama gurunya apa lupa sama jajahnya jangan bohong pasti buru suruh kamu jangan bohong ya ya Pak jangan bohong bukuru bilang suruh bantu orang tua apa tidak ya ingat jadi main boleh tapi jangan selalu 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 gitu karena apa saat kamu masih kecil masih di rumah begini Papa tuh masih seneng-seneng sekali di sini gitu ya Nah kalau kamu tidak besar dah sibuk sekolah sibuk kuliah si buku keluarga saya tidak tahu lagi di sini setiap para mesin datang wah entah papa tuh kadang kalau pas lagi datang ke rumah ke nenek-nenek kakek-kakek yang karena nenek cuma tinggal nenek doang nggak ada kakeknya kakeknya udah begitu luka lambakan ataupun yang kakek nenek cuma berdua nggak ada cucu nggak ada anak papa tuh sedih segalintar tuanya ya nggak apa-apa bagaimana Hai tuanya peyot ini lagi serius ini lagi didramati supaya keluar air mata belum tentu masalah di bumi ngomongin aja ya lanjut ya lanjut jadi kamu lihat kesini doang kamu kok ingin gue tinju jadi tiga loh dan ngembang mama jadi papa tuh seneng kalau ada tasak main tasak makan yang rajin gitu makan sehari dua tiga kali enggak papa itu jangan makan sehari sekali doang itu nanti entok kegemukan gara-gara kamu makan semua udah dimakan udah dimasaknya dimakan gitu kalau dimakannya nggak apa-apa juga sih lama-lama aku juga capek ngomong gitu ya ya kamu dulu kamu masa depan panjang jadi harus kasih panjang-panjang sampai kamu bosen ya terus boleh main tadi katanya main petualangan main apa lu papa seneng kalau kamu kamu mau main di luar dan seneng karena apa itu interaksi yang sebetulnya kalau anak kecil main HP berhari-hari itu tak bagus di rumah pun begitu ya anak jangan berkata main HP berhari-hari itu disini yang udah pada pesan doang banyak sekali gitu hanya tinggal sedih sekilinder anak yang yang masih bisa saya nasihatnya sudah tidak bisa saya tidak bisa Bapak karena bukan anak saya juga gitu jadi udah kalau jadi jangan jauhnya sudah begini ya ini kita disini saja dulu ya saya ngomongin kamu itu semua itu memilih jalanan kalau kamu diberikan sama apa-apa diomelin sama apa-apa begini terus kamu kamu minggak ke rumah Nenek di Jakarta ya silahkan tapi jangan bawa mama tapi sebenarnya bagus kamu main tuh kayak si belas yang itu kita jalan ke sana main manjat-manjat pohon enggak apa-apa gitu kalau udah sedia nanti nyamuk enggak apa-apa itu kali-kali-kali simili jangan hujan enggak apa-apa ya boleh jadi tahun depan kamu harus banyak-banyak belajar baik-baik gitu ya baik-baik terutama itu bikin senang orang tua nanti ya orang tua tuh nggak ada orang tua tuh marah nggak ada sebab tahu orang tua nggak bakal marah tanpa sebab pasti ada sebabnya ya sebabnya itulah papa jadi marah gitu ya paham jadi sekarang saya ngomong sama mama ya mungkin saya kadang legas kadang juga marah ma tapi yang yang bikin saya marah itu siapa iya iya kadang ya ya bukan kadang jadi kalau kalau pas lagi bukan kamu yang bikin marah itu siapa ya iya di rumahnya doang kok oke lah kalau memang saya yang tiba-tiba marah sendiri nggak ada sebabnya apa-apa dan mungkin saya menanggap salah sebagai orang tua di sini atau sebagai kepala rumah tangga saya salah saya minta maaf sama kamu iya saya tulus dari hati saya saya minta maaf itu dan kalau misalnya saya itu marah lagi atau apa itu semua gara-gara kamu yang bikin marah dan kamu sendiri merasa diri kamu sudah benar dengan membuat saya marah habis itu saya marah dianggap sebagai kamu yang benar mungkin ini memang terlalu dipaksakan mungkin jodoh kamu harusnya yang lima tahun lebih tua dari kamu jangan 17 tahun lebih muda jadi saya nggak dicabik-cabik rasanya oh oh biasa tuh ngasak 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 jadi atas kalau papa marah-marah sama tasnya papa minta maaf ya aku maafin temenan ya temenan kemenan suwer kewar 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 kemar saya minta maaf kalau banyak-banyak salah di tahun-tahun kemarin mungkin tahun depannya kita bikin salah lagi nggak apa-apa ya pasti ada salah ya maka saya bilang dari awal sekarang sebelum ganti tahun saya bilang saya salah lagi sama kamu nggak apa-apa nanti biar buat tahun depan kita maaf-maafan lagi gitu ya seterusnya seperti itu namanya juga manusia tempatnya salah dan lupa tempatnya juga yang hilap gitu ya jadi ya seperti itulah jangan jangan bersedih itu kamu sendiri Bagaimana setelah bikin saya marah-marah iya ya juga minta maaf di tahun 2021 banyak salah begitu ya saldulillah enggak salah enggak salah enggak usah nangis lebih apa yang nangis enggak ngantuk dari tadi kalau jam tujuh harus selesai jadi para penonton para pemisah yang ada di rumah sana coba ajak ngobrol keluarganya bagaimana pernah nggak berkomunikasi seperti ini bila memang ada yang salah minta maaf lah dan yang diminta maafin ya jangan kaku maafkanlah gitu kalaupun kamu salah saya selalu maafin kalau kamu belum minta maaf saya juga sudah maafin walaupun nggak ikhlas tetap saya maafin ya ilas enggak enggak gitu nah dia memang nanya juga begitu nah sebenarnya ngasih uang ke istri ikhlas enggak saya jawab tidak ikhlas kalau saya tidak ikhlas kamu akan minta lagi tidak ya minta orang butuh sih jadi jangan tanya lagi ke ikhlasan kalau soal seperti itu sama halnya ketika membantu apa ngasih ke mertua saya atau orang tua saya istri saya nanya kamu kalau ngasih-ngasih begitu ikhlas tidak saya jawab tidak ikhlas gitu nah terus saya tanya balik ke dia kalau saya tidak ikhlas orang tua kamu harus dikasih lagi apa tidak ya tetap harus kayak gitu nah jadi kalau soal keikhlasan atau tidak itu jangan dipertanyakan gitu sudah merelakan itu sudah bagus gitu udah jangan nangis nangis apa yang bisa dipencet-pencet mulu gitu akhir matanya keluar oke saya kira segitu dulu ya video unak-unak kita ini ya di tahun 2021 ya kalau saya sebagai imam kadang marah itu juga mungkin ada sebab gitu kan nah yang menyebabkan saya marah itu ya harus dikurangi gitu semoga sih nanti di tempat yang baru dan di tempat yang baru dan suasana baru nanti ya di tahun baru gitu ini masih suasana lama tempat lama semoga lebih baik lagi gitu dan satu yang paling saya utamakan adalah doa saya semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua amin itu yang utama dengan sehat dengan bahagia kita cari resepi kita cari penghasilan itu tetap membahagiakan gitu dan semoga yang belum ada jodoh segera ada jodoh gitu ya yang belum punya rumah di tahun 2021 di tahun 2022 segera punya rumah gitu ya dan yang rumah tangganya sedang bermasalah semoga diberikan jalan keluar yang terbaik gitu yang tentunya bisa membawa kembalinya kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut gitu ya oke terima kasih segitu saja salam sukses selalu ya semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua amin dan kebahagiaan tersebut Terima kasih.